Intro Kali ini kita bertualang mencari sarang ayam hutan dan juga ayam hutan ya karena sekarang lagi musim pentas ya jadi hutan ini kita yang ditumbuhi sawit lokal ya ini pun sawit yang dipelihara atau sawit kebun ini sawit yang tumbuh secara liar dan tempat kita kali ini ini tidak jauh dari pemukuman warga dan tidak jauh dari jalan ya cuma posisinya berada di kat hutan menurut warga disini ada ayam hutan ya kita akan coba mereview tempat ini siapa tahu bisa menemukannya kita akan coba dulu dari sebelah sana siapa tahu bisa menemukannya ayo ikuti terus berhutu alam bersama saya di dalam hutan walaupun di dekat pemukuman warga disini hutannya masih lumayan lepat ya dan banyak sekali rotan disini ini dia rotan ya soalnya ini memakannya untuk pancing ya untuk mencari sarang ayam hutan ya atau ayam hutan juga ya mencari disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini hutan yang berdekatan agar semua kita coba ini dari tempat sini siapa tahu bisa menemukannya jadi tempat kami walaupun di tempat warga itu ayam hutan ya berani ya karena sini tidak diganggu air di sini lumayan surut karena kami lagi musim kemarau jadi airnya sekarang surut ya kita coba cari di waktunya selamat menikmati dan di sini banyak sekali bekas jejaknya ini ini salah satu bekas jejak ayam hutan ini kita lihat cakarnya ini sepertinya baru ini banyak sekali akar bercakah ini terima kasih terima kasih terima kasih dan cekungan cekungan seperti ini ini adalah jalur ayam hutan ya saya senang sekali melewati jari-jari seperti ini kita coba mencari akses ini terima kasih terima kasih di sini terima kasih ini pohon karet ini pohon karet lambau ya pas kekebunan cuma sudah lama tidak di sadak karetnya terima kasih 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 biasanya ayam hutan ini juga mau bersarang di pohon-pohon sawit lokal seperti ini ya ini pohon sawit yang tumbuh secara liar ya tidak ditanam jadi seperti inilah bentuknya jadi ada buahnya biasanya ayam hutan senang membuat sarang di tempat seperti ini di pohon sawit seperti ini karena jarang dijamah oleh manusia kita coba terus mencari siapa tahu bisa menemukannya terima kasih selamat menikmati sudah hampir 3 jam lebih kita disini ya kita belum menemukan apa-apa karena untuk mencari sarang air hutan di lokasi sawit vokal seperti ini agak susah tidak seperti mencari di semak-semak ya nah ini temukan satu sarang ya tapi sepertinya ini baru ya, belum ada telurnya ini baru dibuat nah itu jalur lewatnya atau jalannya ini banyak sekali bekas jejaknya itu bekas jejaknya jadi untuk mencari sarang air hutan ini perlu bersabar karena tidak begitu mudah ya mendapatkannya atau menemukannya apalagi disini dekat rumah warga coba mencari lagi di lokasi yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati